Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Banten merupakan lembaga resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Lahirnya Basnas Banten diawali dengan Basda Provinsi Banten yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diresmikan pada tanggal 2 Desember 2002 dengan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang sebelumnya maka Basda Provinsi Banten menjadi Basnas Provinsi Banten. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat tersebut Basnas Provinsi Banten memiliki tugas dan fungsi yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah masyarakat di Provinsi Banten. Zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, zakat menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial dan sudah mencapai nisob maupun batas waktu tertentu. Zakat menghadirkan banyak kebermanfaatan yang dapat dirasakan. Berdasarkan kebijakan dari pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pemerintah sangat mendukung dan tentunya merasa terbantu dengan adanya zakat. Dengan adanya zakat, maka tak ada Muslim yang menimbun harta sepenuhnya, sehingga perekonomian negara dapat terus berputar bahkan pada tingkat terendah. Terlebih, jika zakat dapat dikelola oleh sebuah lembaga yang dapat menjangkau secara tepat dan merata pada semua yang berhak menerima zakat. Basnas Provinsi Banten melayani masyarakat dalam konsultasi dan transaksi zakat, infak, dan sedekah dengan segala kemudahannya. Mulai dari pelayanan di kantor hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore dengan menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Dengan kemudahan layanan yang kami sediakan, kami sangat bersyukur masyarakat semakin antusias dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya. Zakat yang terkumpul di Basnas Provinsi Banten tahun 2021 hingga saat ini sudah lebih dari 21 miliar rupiah atau lebih telah mencapai 116 persen dari target pengumpulan tahun 2021. Uang sebesar itu hanyalah bersumber dari 2,5 persen harta yang kita miliki dan akan sangat bermanfaat setelah dihimpun dan juga dikelola. Dana zakat, infak, dan sedekah tersebut kami kelola pada 5 pilar utama yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwa dan advokasi, serta ekonomi. Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia. Dengan melihat tiga aspek tersebut, Basnas Provinsi Banten mencoba merancang bagaimana mengatasi kebutuhan dasar tersebut sebagai tanggung jawab kemanusiaan. Melalui berbagai program, salah satunya yaitu program Paket Logistik Keluarga. Basnas Provinsi Banten membantu masyarakat melalui program Paket Logistik Keluarga atau PLK yang merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang belum tercukupi. Lewat bantuan ini diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan pangan keluarga duafa. Banyak dari mereka bahkan belum memiliki rumian yang layak. Pada tahun ini, program Ruti Lahu Basnas Provinsi Banten telah merealisasikan sebanyak 55 rumah yang tersebar di 4 kabupaten dan 4 kota dengan kondisi masing-masing yang sangat memperhatinkan bahkan ada yang ditimpa pohon runtuh. Pada saat bencana terjadi, perubahan kondisi sandang, pangan, dan papan dapat berbalik dengan seketika. Dengan situasi darurat seperti ini, Basnas Provinsi Banten membentuk lembaga program Basnas Tanggap Bencana atau PTB yang selalu siap-siaga akan darurat bencana. Tak hanya membantu masyarakat dalam terdampak bencana, PTB juga mengedukasi masyarakat di daerah-daerah rawan bencana dalam mencegah terjadinya bencana, menghadapinya, serta bangkit dari dampak yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi. Di masa pandemi seperti ini, BTB juga melakukan giat penyeberlatan disinfektan ke beberapa area publik seperti masjid, musala, stasiun, terminal, pondok pesantren, dan sekolah umum. Basnas Provinsi Banten Terut mendukung para penerus bangsa yang semangat mengayong pendidikan dengan kondisi yang bahkan terisolir tanpa adanya sinyal. Dengan mendirikan rumah pintar untuk penerus bangsa, mendapatkan hak pendidikan yang setara. Melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, SKSS Basnas Provinsi Banten Membantu dan membina calon sarjana yang berprestasi dari kalangan keluarga duafa yang belum ada sarjana dalam keluarganya. Untuk menunjang pendidikan yang berkualitas, Basnas secara full membiayai uang kuliah tunggal atau UKT penerima beasiswa SKSS. Adanya pembinaan, serta menyediakan fasilitas asrama dan uang saku untuk memenuhi kebutuhan perkuliahannya. Dengan harapan, penerima beasiswa SKSS dapat mengangkat derajat keluarganya, serta menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat di masing-masing kampung halamannya. Basnas Provinsi Banten bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi dalam mengetaskan penyakit katarak di pelosok Banten untuk para kaum duafa. Diharapkan dengan jernihnya kembali mata saudara-saudara kita di pelosok, maka mereka dapat kembali produktif untuk bisa menopang keluarganya dengan lebih layak dan beribadah dengan tenang. Melalui program Cash for Work, Basnas Provinsi Banten memberikan imbalan upah secara finansial berupa uang dan paket sembako untuk para mustahik terdampak COVID-19, yang di mana penerima manfaat ini adalah mustahik yang diberdayakan melalui masjid dan musalah cemerlang. Pada bidang ekonomi, kami memberdayakan pemilik warung kecil yang sudah redup dengan memberikan pembenahan bangunan beserta isi warungnya agar dapat hidup kembali. Kemudian, kami bina pengelolaan keuangannya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang hingga menjadi muzaki seperti yang kami harapkan. Kemiskinan dan penyentasannya di Indonesia masih menjadi persoalan besar yang perlu diperhatikan, baik dilihat dari aspek ekonomi, layanan sosial, dan aksesnya, maupun dari berbagai kategori kemiskinan lainnya, yang dilihat dari berbagai ukuran dan sudut pandang. Menapaki usia 19 tahun Basnas Provinsi Banten terus berkibrah untuk kesejahteraan umat guna mengetaskan kemiskinan menjadi lembaga utama menyejahterakan umat. Mari wujudkan kebahagiaan bersama Basnas melalui para mustahik. Zakat kuat, umat sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.